Intro Halo sahabatku semuanya Assalamualaikum bertemu lagi dengan kami Rifayan Air Oke sahabat di kesempatan kali ini kami mencoba membagikan ide agar kipas angin kita ya gak pernah rusak-rusak lagi ya sahabatku nah jadi disini kami akan merubahnya kipas angin ini yang awalnya menggunakan pos nah sekarang kita akan menggunakan pairing ya lahir ya sahabat yang seperti tadi ya oke nah untuk sekarang untuk ke kipas anginnya sahabatku disini kita coba dulu ya apakah kipas anginnya ini masih berputar atau berdengung ya oke dan disini ini sudah menunjukkan angka 1 ya sahabat dan kita akan mencoba angka 2 dan terlihat sahabatku ini tidak berputar sama sekali ya untuk kipas anginnya ya dan ini untuk memastikan bahwa listrik ini ada arusnya nah ini ya kita menggunakan lampu ini untuk lampunya menyala tapi untuk kipasnya ini ternyata mati total ya sahabat oke jadi untuk kipas anginnya kita bongkar dulu sahabatku untuk baut-bautnya ini kita lepaskan dahulu oke seperti ini dan ini untuk pengunci ya bagian kipasnya ini kita juga lepas nah tinggal kita lepaskan bodinya ya menggunakan pisau kundung ini yang serba guna oke ini sudah terlepas semua sahabat dan ini ternyata untuk posingnya juga masih bagus ternyata setelah kita cek-cek ini terlihat sudah ada sopekan di bagian kabelnya dan ternyata ini sudah mungkin sudah servisan sahabat tapi disini kita tidak menuju itu kita fokus ke bearingnya nah jadi teman-teman bisa pesen sebuah body nya yang sudah menggunakan bearing seperti ini jadi untuk bearingnya ini kita tinggal pasangkan saja seperti ini sahabat dan ini bisa bodinya saja dan bisa full dengan mesinnya ya itu lebih murah lagi ya kurang lebih ya sahabat sekitaran 70 ribuan sahabat oke nah untuk sekarang ini sahabat kita sebelum kita pasangkannya kita tambahkan stempet anti karat ya sekaligus anti karat ya selain buat pelicin ini juga anti karat di insyaallah tentunya ini makin awet sahabat tidak rusak rusak ya sahabat untuk dipasangin kita nah setelah ini sudah kita tambahkan stempet sahabat jadi disini kita bongkar semua saja ya sahabatku oke maaf ini untuk mempersingkat waktu ini sudah kami bongkar semua dan kita ganti ya menggunakan yang seperti ini ya menggunakan yang pakai bearing dan untuk mesinnya ternyata ini sudah fatal sahabat jadi ini mesinnya juga kami ganti ya dan untuk pemasangan mesinnya mohon maaf tidak di videokan nanti di akhir video kami coba berjelas ya oke ini kita tinggal pasangkan semua sahabatku untuk as ya bagian penutup mesinnya ini kita juga pasangkan semua nah seperti ini sahabatku ini kita tinggal ya kita mur saja sahabatku disini kami mur dua biji saja dulu ya jadi kita cek dulu sahabatku jadi ini kita murus dua biji saja lanjut pasang pasang gearbox nya ini sahabat oke setelah pasang gearbox nya ini sudah selesai oke sekarang kita marki coba sahabat mari kita coba apakah ini sudah berfungsi dengan baik perhatikan untuk as nya oke mantap sekali sahabat ya dan ini setelah kami lepas untuk as nya juga ini masih berputar ya jadi lebih mantap sahabat dibanding menggunakan posing ya oke ini untuk memperjelas sahabatku berputar nya nah ya terlihat bahwa ini sudah normal kembali ya untuk pemasangannya sudah benar mantap ini ya terlihat sahabat ini batal sudah dilepas untuk listriknya masih berputar dengan baik mantap oke sahabatku demikian semoga bermanfaat maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh